Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pembacara yang tidak terkenal dan hari ini saya pengen bikin tutorial yang sangat sederhana baru saja menginstall aplikasi edit video dan saya coba-coba dan ada masalah di komputer saya entah tidak support atau memang ada beberapa yang saya cari dan akhirnya saya dapat solusinya saya menginstall yaitu namanya Da Vinci Resolve Resolve Da Vinci Resolve ini adalah aplikasi yang dipakai banyak sekali untuk produksi film-film keren yang paling saya ingat itu si film Avatar itu yang sangat luar biasa itu juga di color grading menggunakan Da Vinci Resolve nah ini aplikasi ini sebelumnya ini tidak mau dibuka di PC ini ini PC memang khusus untuk saya editing sebelumnya ini tidak bisa untuk membuka file ini sebelumnya sebelumnya ini tidak bisa terbuka di sini dan ini baru saja bisa dibuka dan sebentar oke dan sebelumnya aplikasi ini ketika saya masukin file saya masuk ke menu biasanya itu selalu close program dan tidak bisa akhirnya saya pikirkan saya cari solusinya dan akhirnya dapat disini masalahnya ternyata setelah kita install aplikasi Da Vinci Resolve saya yang terbaru yang ini yang ini dia versi 16.2.0 versi ini selalu versi yang terbaru karena memang dia free udah gratis ini jadi jangan berpanjang lebar kita langsung saja ke permasalahannya apabila masalah Anda sama seperti masalah punya saya selalu keluar tanpa izin terus close program tanpa kita ketahui tiba-tiba lagi ngedit eh hilang kita belum simpan atau belum nge-save eh kita nyoba hilang tapi ini solusinya dan ini berhasil ya dan yang saya pakai adalah Windows 10 yang pertama kita masuk di disk PC ini klik kanan klik kanan terus kita masuk di properties nah properties ini kita masuk di device device manager device manager terus kita pilih ini dia klik tanda panah ini di kata mana setelah itu nah ini harus kita update update nya sebentar sekitar 2 menit atau 3 menitan sebentar saja ini saya sudah update dan setelah update ini baru kita akan masuk ke restart jadi kita masuk di restart ini setelah di restart dan semua aplikasi akan berjalan dengan baik ya termasuk DaVinci Resolve 16 jadi itu langsung berjalan dan baik saya bersyukur banget dapat menyelesaikan masalah ini karena saya pengen banget coba aplikasi terbaru dari DaVinci ini banyak yang mengatakan adalah gabungan dari beberapa Adobe contoh Adobe Primer Adobe Other Effects sama Adobe Audition ya jadi digabung jadi satu kita gak usah keluar masuk aplikasi dengan satu aplikasi ini sudah dapat tiga langsung wih mantep banget ini atau langsung aja disini di search atau dicari disini tulis manager oke klik dua kali dia akan langsung muncul ini dia munculnya oke jadi kita sama aja disini klik tanda panah klik dua kali disini klik kanan update jadi ini harus kita update kalau sudah di update semuanya akan perfect dan berjalan dengan baik ya terima kasih mungkin itu aja video dari saya tidak terlalu panjang lebar karena menurut saya panjang-panjang buat apa juga kalau memang tidak terlalu banyak manfaatnya mendingan penek-penek tapi banyak yang subscribe channel ini ya jangan lupa subscribe like and share kalau memang bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh